Hai selamat datang di sarana asimilasi dan edukasi lapas kelas 2a Cibino sarana asimilasi dan edukasi lapas kelas 2a Cibino mulai dibangun pada 7 Oktober 2016 hingga selesai 20 Desember 2016 lokasi saya berada di area belakang rumah dinas lapas kelas 2a Cibino dengan luas tanah bangunan 1000 meter persegi terdiri dari delapan area kandang sapi dengan kapasitas 144 ekor bangunan gudang pakan satu bangunan gedung kantor satu aula utama dan tiga wisma dengan daya tampung 14 Wbp perwisma kegiatan saya secara langsung dikontrol setiap hari oleh petugas pengawas untuk kegiatan penggemukan sapi potong dan pertanian melibatkan narapidana yang bekerja dan tinggal di sekitar kandang atau open camp proses pemilihan narapidana untuk bekerja di dalam kegiatan tersebut telah melalui berbagai prosedur terutama di peruntukan bagi warga binaan yang telah menjalani setengah dari masa hukumannya dan menunjukkan perilaku yang positif selama menjalani pembinaan di dalam lapas saya pada dasarnya adalah salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang ditujukan agar warga binaan setelah menjalani masa pidana mempunyai bekal ilmu yang cukup agar mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya dalam merangka menjadi manusia mandiri yang aktif dan produktif dalam memenuhi performa kegiatan saya dibutuhkan sedikit perbaikan sarana dan fasilitas pendukung agar saya lebih baik dan produktif dalam mendukung pembinaan terhadap warga binaan di dalam lapas kelas 2 Aci Bino